Pendekar Lembah Naga, Jilip 72. Cia Gilkeng tak dapat menahan diri dan dia cepat-cepat mengusap air matanya dengan sapu tangan pada saat melihat puterinya demikian cantik dan agungnya di samping seng pangeran. Harus diakui bahwa pilihan puterinya itu memang tidaklah keliru. Pangeran itu amat tampan dan gagah. Akan tetapi, apabila dia mengingat bahwa pangeran itu adalah seorang pemberontak dan bahkan murid dari musuh besar Chin Ling Pai, hatinya seperti ditusuk. Tiba-tiba dia merasa tangannya digenggam tangan lain dengan halus dan mesra. Tahulah dia bahwa tangan suaminya yang menggenggam tangannya itu, maka dia menarik napas panjang dan dapat menahan perasaannya, dapat memandang pula dan air matanya pun berhenti mengalir. Empat orang pendekar ini mengerutkan alisnya ketika melihat Sin Ling juga berjalan di samping kiri seng pangeran. Hati mereka diliputi perasaan marah, bahkan Yap Kun Ling yang biasanya tak mudah marah dan memiliki pandangan yang luas itu pun mengerutkan alisnya. Sungguh dia tidak dapat mengerti mengapa anak itu bisa diperalat oleh pangeran Cheng Hon Hou. Bukankah anak itu pernah menjadi pilihan orang-orang sakti seperti mendiang Chia Keng Hong dan mendiang Ko Beng Lama? Mungkinkah dua orang sakti itu salah pilih dan di dalam tubuh anak yang berbaka ini terdapat batin yang rendah? Dia bergidik melihat sepasang metel anak muda itu yang mencorong, bahkan lebih tajam daripada sinar metu seng pangeran sendiri, ada pun wajah pemuda itu membayangkan keteguhan dan kekerasan hati. Bagaimana mungkin wajah seperti itu kini dimiliki seorang yang dapat diperalat sedemikian mudahnya oleh pemberontak ini? Dari tempat duduk para tamu, semua orang dapat melihat pangeran bersama dua orang pendampingnya itu, karena memang tempat itu lebih tinggi. Sesudah pangeran bersama Chia Ksi dan Sin Leong mengangkuk ke arah tamu, mereka lalu duduk di kursi-kursi yang sudah disediakan, yaitu di bagian dalam ruangan dan kurang lebih satu meter lebih tinggi daripada tempat duduk para tamu. Dari tempat duduknya pangeran menyapu seluruh tamu dengan sinar matanya dan dia dapat melihat keluarga Chin Ling Pei di sebelah luar, akan tetapi dia pura-pura tidak melihat mereka, sungguh pun hatinya merasa gembira sekali. Kalau saja dia mampu memujuk mereka itu membantunya, tentu kedudukannya akan menjadi semakin kuat. Selain itu, andai kata tidak berhasil sekalipun, dia akan dapat membuktikan bahwa dia lebih lihai daripada mereka sehingga julukan jago nomor satu di dunia patut dia miliki. Akan tetapi, Chia Ksi yang memang merasa ngeri untuk bertebu pandang dengan ibu kandungnya di tempat penuh orang itu, lebih banyak menunduk dan membatasi pandang matanya agar jangan sampai bentrok dengan pandang mata ibu kandungnya. Sebaliknya, dengan berani Sin Leong juga menyapukan pandang matanya ke arah semua tamu, dan dia melihat betapa empat pasang sinar matuk keluarga Chin Ling Pei memandang padanya dengan marah. Dia pun mengerti akan isi hati mereka, akan tetapi, dia tidak peduli. Kalian akan melihat bahwa aku bukan membantu pangeran ini, melainkan melindungi Bicu, pikirnya. Kini semua tamu sudah berkumpul semua dan ternyata jumlah mereka tidak kurang dari 300 orang. Namun ruangan yang luas itu sama sekali tidak kelihatan penuh, bahkan masih tanpa kursi yang kosong di sebelah luar. Semua tamu merasa tegang dan juga gembira. Ruangan itu selain luas dan sejuk karena memperoleh angin dari luar yang terbuka, juga dihias indah dan megah. Pilar-pilarnya yang besar itu dicat putih, dan dihias kertas-kertas kembang. Langit-langitnya juga penuh dengan kertas-kertas berwarna dan lampu-lampu teng bermacam-macam bentuk dan warna. Kain-kain sutra warna-warni menghias pula tempat yang luas itu. Kursi-kursinya terbuat dari kayu yang terukir halus, demikian pula meja-mejanya. Guci-guci kuno terdapat di sudut-sudut dengan ukiran arca-arca binatang yang seperti hidup. Ketika para pelayan datang menyuguhkan arak yang amat baik dengan guci-guci perak, para tamu menjadi semakin gembira. Setiap orang tamu menerima sebuah cawan perak yang terukir indah, maka mulailah mereka minum arak sehingga ruangan itu penuh bau arak yang sedap. Setelah melihat semua tamu sudah menerima hidangan arak, pangeran Cheng Hon Ho lalu bangkit berdiri. Tubuhnya yang tinggi sedang itu kelihatan tegak lurus dan nampak wajahnya yang tampan berseri-seri. Tiba-tiba terdengar suara mengguntur dari komandan jaga yang juga bertugas sebagai pengatur tata tertib. Silakan Cui menaruh perhatian, Seng pangeran hendak bicara. Sebetulnya tidak perlu komandan ini berteriak karena semua tamu sudah memandang ke arah pangeran itu, dan semua suara berisik telah berhenti. Suasana menjadi sunyi sekali, semua metuk ini ditujukan kepada orang yang sudah berani mengundang seluruh kaum Kang Hon tanpa pilih bulu itu. Biasanya pertemuan orang Kang Hon hanya dihadiri oleh golongan mereka sendiri. Andai kata Partai Siaw Lim Pai yang mengadakan pertemuan hendak membicarakan keadaan masyarakat, atau juga membicarakan soal persilatan, tentu yang diundang oleh partai itu hanyalah partai-partai bersih lainnya atau tokoh-tokoh golongan bersih, sama sekali tidak akan mengundang tokoh-tokoh sesat. Sebaliknya, golongan sesat pun kalau mengadakan pertemuan tentu tidak akan mengundang golongan bersih yang mereka anggap sebagai orang-orang sombong dan selalu menentang mereka. Akan tetapi sekali ini, Pangeran Cheng Hon Hou mengundang semua golongan, pendek kata, dunia persilatan tanpa membedakan antara yang manapun juga. Tentu saja hal ini amat menarik, apalagi ketika di dalam undangan itu disebutkan pula bahwa pertemuan itu dimaksudkan untuk memilih jago silat nomor satu di dunia. Mereka sudah mendengar pula akan sepak terjang Pangeran itu yang telah menundukkan tidak sedikit tokoh-tokoh persilatan, bahkan sudah berani menantang ketua siau limpai dan mengalahkan tokoh-tokohnya. Mereka mendengar berita bahwa Pangeran ini memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa. Cui yang mulia, terdengar suara Pangeran itu, suaranya halus dan diucapkan secara perlahan saja akan tetapi dapat terdengar sampai jauh di luar ruangan itu karena dia telah mengerahkan tenaga hikangnya sehingga pidato itu sekaligus merupakan demonstrasi kekuatan hikangnya yang mengagumkan semua orang. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Cui. Seperti yang telah kami sebutkan di dalam surat selebaran atau undangan, pertemuan ini dimaksudkan untuk mengadakan pemilihan Beng Cu. Mengapa kita harus memilih seorang Beng Cu yang akan memimpin pergerakan seluruh rakyat jelata? Tentu Cui sudah mendengar akan tindakan-tindakan pemerintah yang kurang bijaksana. Semua orang tahu belaka betapa Kaisar telah berlaku lalim dengan menjatuhkan tuduhan memerontak terhadap orang-orang gagah perkasa. Juga akhir-akhir ini banyak pejabat tinggi yang bijaksana sudah ditangkapi, dan banyak perkumpulan-perkumpulan orang gagah di selatan yang telah diobrak-abrik oleh pasukan pemerintah. Oleh karena itu, kita orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan harus bertindak, menghimpun kekuatan untuk menentang kelaliman ini. Dan hal ini baru dapat dilaksanakan dengan baik apabila kita mempunyai seorang Beng Cu yang bijaksana dan tangguh. Maka dari itu, kita berkumpul semua ini untuk lebih dulu memilih seorang yang mempunyai ilmu kepandayan silat paling tinggi, merupakan seorang yang paling melihai dan paling tangguh sehingga boleh disebut sebagai jago silat nomor satu di dunia dan dialah yang patut kita angkat menjadi seorang Beng Cu. Tiba-tiba terdengar suara nyaring berseru, kami tidak setuju. Dan seorang pemuda berusia kurang lebih 22 tahun, bertubuh tinggi tegap berwajah tampan gagah seperti tokoh si Jin Kui, berpakaian sederhana telah bangkit dari kursinya sambil mengacungkan kepalan tangan kanan ke atas. Semua orang tentu saja amat terkejut lantas menoleh kepadanya. Kiranya pemuda itu berdiri di antara kelompok yang membawa bendera Siau Lim Pai? Pangeran Cheng Hon Hou ikut memandang dan tersenyum tenang. Setiap orang tamu berhak untuk terbicara. Harap Nghiong, orang gagah, yang bicara memperkenalkan diri sebelum mengemukakan alasannya tidak setuju. Dengan sinar metu berapi-api, pemuda Siau Lim Pai yang gagah perkasa itu memandang kepada pangeran yang masih berdiri tenang, sedikit pun tak nampak gendar oleh wibawa pangeran itu, dan terdengar dia menjawab lantang. Saya bernama Chiu Haisan sebagai murid dan utusan Siau Lim Pai kami. Atas nama Siau Lim Pai saya menyatakan tak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh pangeran tadi. Memilih seorang Beng Cu tentu saja tidak dapat disamakan dengan memilih seorang kepala tukang pukul. Seorang Beng Cu adalah pemimpin rakyat, karena itu dia harus dipilih berdasarkan kebijaksanaannya dan cinta kasihnya terhadap rakyat, bukannya diukur dari kepandainya bersilat. Kalau memilih kepala tukang pukul tentu saja dipilih yang paling kuat. Terdengar suara tawa di sana-sini yang disambut oleh tepuk tangan menyambut ucapan lantang dari pemuda Siau Lim Pai ini. Pangeran Cheng Hon Hou juga tersenyum lebar dan mengangkat kedua tangan ke atas minta agar suasana menjadi tenang kembali. Harap Chiu Hiong suka melanjutkan, katanya tenang. Kami pihak Siau Lim Pai juga tidak setuju kalau memilih Beng Cu mengingat akan keadaan negara, apalagi kalau dipergunakan untuk menentang pemerintah. Itu namanya berbawa merontakan. Beng Cu di kalangan persilatan adalah seorang bijaksana yang tentu akan mencegah bentrokan-bentrokan, mengambil kebijaksanaan dengan musyawarah apabila terjadi kesalahpahaman, bukan sekali-kali menuntun kita semua dalam pemberontakan terhadap pemerintah. Sesudah berkata demikian, pemuda gagah itu berhenti sebentar, memandang ke kanan-kiri kemudian berkata kembali. Hanya itulah pernyataan kami yang tidak setuju, suasana menjadi berisik kembali karena para tamu berbisik-bisik dan saling bicara sendiri. Cui harap tenang tiba-tiba saja terdengar suara pangeran itu yang mengatasi semua suara berisik. Semua orang memandang dan suasana menjadi tenang kembali. Cheng Hon Hou masih tersenyum ramah, kemudian dia segera menyambung kata-katanya, Terima kasih atas sambutan Cui Haisan Nghyong wakil dari Xiao Lim Pai. Memang setiap orang atau golongan boleh saja mempunyai pendapat masing-masing. Akan tetapi kita berkumpul di sini bukan untuk memperebutkan kebenaran pendapat masing-masing. Kita berkumpul untuk melakukan pemilihan Beng Cu. Dan apa yang akan diperbuat oleh Beng Cu yang kita pilih kemudian, itu adalah urusan Beng Cu itu, dan setuju atau tidak setuju di antara kita boleh diajukan kepada Beng Cu. Mengatur apa yang akan dan tidak akan dilakukan oleh seorang Beng Cu, sedangkan Beng Cu itu sendiri belum dipilih, merupakan hal yang sia-sia saja, bukan? Kita akan memilih Beng Cu berdasarkan suara. Namun karena kita adalah orang-orang yang semenjak kecil belajar silat, maka pertemuan ini tidak akan lengkap bila tidak diadakan pertunjukan ilmu silat. Oleh karena itu, tentulah akan meriah dan menarik sekali apabila kita mengadakan pemilihan jagoan nomor satu di dunia. Siapapun boleh mengajukan diri sebagai calon dan aku sendiri sebagai pihak tuan rumah juga mengajukan diri, bersama jago pilihan kami, yaitu adik angkatku sendiri yang bernama Chia Sin Leong. Sin Leong kaget bukan main. Pertama dia terkejut karena namanya disebut-sebut sebagai calon jago pilihan pangeran dan sebagai adik angkat, kedua dia terkejut karena sinnya disebut sebagai si Chia. Rahasianya telah dibongkar oleh pangeran itu di tempat itu, di mana hadir pula keluarga Chin Ling Pai, bahkan hadir pula di situ ayah kandungnya. Hou Kou, bisiknya. Aku tidak dapat menerima ini. Sin Leong segera bangkit berdiri dan di antara para tamu ada yang bertepuk dan bersorak menyambut jago muda pilihan pangeran ini, akan tetapi Sin Leong segera berseru nyaring, Cui, maafkan. Akan tetapi aku tidak berniat menjadi jago apapun, tidak ingin ikut-ikut memperebutkan pilihan jago silat. Pangeran hanya berkelakar saja dan dia pun duduk kembali. Cheng Hon Hou tertawa dan berkata lagi dengan lantang, Cui, lihat betapa sederhana dan pemalunya adik angkatku ini. Akan tetapi mengenai ilmu silat, kiranya aku sendiri masih harus banyak belajar dari dia. Apabila dia tidak mau menjadi calon jagoan, tidak mengapalah, akan tetapi aku mengangkat dia menjadi penguji. Calon-calon yang hendak memasuki pemilihan jago nomor satu di dunia harus sanggup melawan dan menandingi kepandayan adik angkatku ini lebih dulu. Kembali semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Hou Ko, aku tidak mau Sin Leong berbisik. Han Hou mundur dan mendekati Sin Leong, menghardik dalam bisikan pula. Leong Te, mengapa engkau hendak mengacau aku? Ingat, Bicu berada di tanganku, di aku suruh jaga subor dan suci. Engkau harus membantuku kalau tidak. Li Chiao Si mendengar bisikan-bisikan ini dan dia memandang dengan matlah, terbelalak. Sedangkan Sin Leong sudah menjadi terkejut setengah mati mendengar ucapan itu. Tak disangkanya bahwa dalam saat terakhir itu pangeran ini masih hendak bersikap curang dan ternyata bahwa dia sengaja dipisahkan dari Bicu agar pangeran itu dapat menguasai Bicu untuk memaksanya. Akan tetapi ia melihat betapa amat berbahayanya paksaan yang dilakukan oleh pangeran itu. Dia tidak mungkin mau memenuhi permintaan gila itu, dan lebih baik dia dan Bicu mati daripada dia harus membantu pangeran dengan rencana gilanya. Aku tidak sulih katanya dan dia pun sudah meloncat lantas pergi dari situ, menuju ke dalam untuk mencari Bicu. Para tamu yang sedang berbisik itu hanya melihat Sin Leong melarikan diri ke dalam. Hal ini menambah kuat pernyataan seng pangeran tadi betapa pemuda perkasa itu atapnya sederhana dan amat pemalu. Agaknya saking malunya pemuda itu telah melarikan diri ke dalam maka mereka pun makin keras tertawa dan bersorak. Sementara itu, Ciaw Si berbisik kepada suaminya, Apa yang sudah kau lakukan ini, pangeran? SSTT, si Moe, tanpa siasat tidak mungkin kita akan berhasil. Pangeran itu berbisik kembali dan dia sudah mengangkat tangan memberi tanda agar para tamu tidak berisik. Cui yang mulia. Adik angkatku itu memang pemalu sekali. Akan tetapi jangan Cui khawatir. Setiap orang boleh mengajukan diri sebagai calon dan selain adik angkatku itu, aku masih memiliki seorang penguji lain, yaitu istriku sendiri. Jangan Cui memandang rendah kepada istriku yang tercinta ini, karena kepandayan silatnya tidak berselisih jauh dari kepandayanku sendiri. Nah, siapa saja yang dapat menandingi istri saya dalam 50 jurus, maka dia berhak menjadi calon jago nomor satu di dunia. Inilah istri saya, Li Chiausi. Di bawah tepuk tangan dan sorak-sorai, terpaksa Chiausi bangkit berdiri dan menjurah ke arah penonton yang menjadi makin riuh bertepuk tangan memuji karena memang Chiausi nampak cantik jelita dan menarik sekali. Wajah Chiausi agak pucat, apalagi ketika dia bertemu pandang dengan sepasang netu yang berapi-api, sepasang mat milik ibu kandungnya. Dia menjadi lemas dan cepat duduk kembali ke kursinya. Betapapun juga, dia harus memelah suaminya yang tercinta, pikirnya sambil mengepal tinju kirinya. Sementara itu, keluarga Chin Ling Pai, yaitu empat orang pendekar itu, semenjak tadi telah berbisik-bisik saling bicara dengan serius dan juga penuh keheranan. Pangeran gila, kenapa ada menyebut si Chin Ling sebagai si Chia kata Bun Ho dengan marah? Apa dia sengaja hendak menghina keluarga Chia kami? Mungkin dia hendak memancing supaya kita turun tangan membantah, Chia Gio Keng berbisik. Akan tetapi dia tidak menyinggung-nyinggung tentang Chiausi. Mereka berempat merasa bingung dan tidak mengerti, apalagi ketika melihat Chin Ling melarikan diri ke dalam. Apakah yang sedang terjadi? Permainan apakah yang dilakukan oleh pangeran itu? Ketika pangeran itu mengangkat Chiausi yang diperkenalkan sebagai istrinya sebagai penguji, Gio Keng dengan gemas memandang kepada puterinya yang menerima pujian para tamu itu, lantas dia berbisik dengan suara mendesis, biar aku maju sebagai calon menghadapinya. Ahaha, jangan begitu, Enci Keng adiknya mencela. Ingat, kita menghadapi banyak orang, jangan menimbulkan keributan yang hanya akan mendatangkan air bagi nama keluarga, kata Yop Kun Liong menyabarkan istrinya. Para tamu menjadi semakin berisik ketika mereka melihat seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan bermuka merah, rambutnya riap-riapan dan pakaiannya kasar, meloncat dengan gerakan yang cukup lincah ke depan lalu hinggap di tengah-tengah ruangan yang tinggi itu, tersenyum dan memberi hormat ke arah pangeran. Orang ini adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun, tubuhnya yang tinggi besar itu membayangkan kekuatan dasyat, sikap dan pakaiannya yang kasar itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang petualang di dunia Kang Ou. Wajahnya lebar dan matanya, hidungnya serta mulutnya juga serba besar. Pangeran, saya lo A.K.H.I. berjuluk Tiat Pi Ang Wan, lupung merah berlengan besi, sama sekali tidak berani mengajukan diri sebagai calon jago nomor satu di dunia, akan tetapi saya mempunyai semacam penyakit, yaitu di mana terdapat pertandingan pibu, tangan saya menjadi gatel-gatel. Biarlah saya memelopori parang Hiong di sini agar pertemuan ini menjadi lebih gembira, sambil berkata demikian, matanya yang lebar itu melirik ke arah Chiausi. Mengertilah pangeran Cheng Hon Hou bahwa yang mendorong laki-laki kasar ini untuk maju adalah karena pengujinya adalah istrinya yang cantik jelita. Atau kasarnya, pria itu ingin bersilat menandingi Chiausi yang cantik. Akan tetapi Hon Hou hanya tersenyum dan dia berkata kepada istrinya dengan suara halus. Istriku, harapkah suka melayani lo A.M.H.I.O.G. Sebenarnya di dalam hatinya Chiausi merasa mendongkol sekali. Dia harus melayani segala macam orang kasar seperti itu. Akan tetapi karena dia maklum bahwa suaminya itu sedang berusaha untuk menentang kelaliman kaisar, dan karena betapapun juga dia harus memelah suaminya yang tercinta, maka dia tak berkata sesuatu melainkan bangkit berdiri dan menghampiri orang yang berjuluk lutung merah berlengan besi itu. Jantung di dalam dada yang bidang itu terguncang dan berdebar-debar penuh kegirangan. Lo A.K.H.I. adalah seorang kengong golongan sesat dan merupakan seorang yang kasar, gila akan kecantikan wanita. Tadi dari jauh dia melihat betapa cantiknya istri pangeran itu, dan kini sesudah berhadapan, dia terpesona. Belum pernah rasanya dia berhadapan dengan wanita secantik ini. Sungguh kali ini tidak rugi, pikirnya. Dapat bersentuhan lengan dan tangan dengan wanita seperti ini benar-benar merupakan hal yang sangat menyenangkan, apalagi kalau diingat bahwa wanita ini bukanlah sebarangan wanita, melainkan istri seorang pangeran dan tentu saja merupakan seorang putri bangsawan simpanan. Maka dia pun menyeringai dan mematut-matut diri agar kelihatan tampan dan gagah. Orang si Loa, kau mulailah Chiausi berkata, membuyarkan lamunannya itu. Eh haha, oh haha, mana saya berani mendahului kata Loa KHI yang meringis seperti seekor lutung asli. Berbicara demikian, selain meringis Loa KHI juga memainkan matanya yang bundar besar sambil menggerak-gerakan alisnya. Melihat lagak ini hati Chiausi menjadi sangat muak dan panas, dan kalau dia tidak mengingat bahwa suaminya sedang berusaha mengambil hati dunia Kang Ou, tentu dia sudah menjatuhkan tangan maut menyerang orang ini. Hem, kalau begitu sambutlah seranganku kata Chiausi. Dia memberi kesempatan kepada orang itu untuk memasang kuda-kuda. Memang Loa KHI dengan mulut masih menyeringai sudah memasang kuda-kuda dengan gaya yang gagah. Kedua kakinya dipentang lebar, kedua lutut ditekuk rendah dan kedua lengan disilangkan, tangannya dibuka membentuk cakar naga, tubuh atasnya tegak lurus dan matanya mengerling ke arah lawan yang berada di samping kanan. Semua tamu menyambut pasangan kuda-kuda ini dengan berbagai macam sikap. Mereka yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi memandang dengan senyum mengejek, karena mereka segera tahu bahwa kuda-kuda seperti itu hanya indah dipandang saja akan tetapi sesungguhnya tidak memiliki inti yang kuat. Sebaliknya, mereka yang belum begitu tinggi tingkatnya, merasa amat kagum karena memang Loa KHI kelihatan gagah dan kokoh kuat dengan kuda-kudanya itu. Chiausi yang sudah tidak sabar lagi melihat lagak orang, mengeluarkan seruan lembut lantas mulai menyerang dengan kedua tangannya, menyambar dari kanan-kiri, yang kiri menampar ke arah pelipis lawan sedangkan yang kanan menotok ke arah lambung. Dua serangan ini sebenarnya hanya merupakan pancingan belaka karena pendekar wanita itu tak mau sembarangan mengeluarkan ilmunya yang tinggi hanya untuk menghadapi orang seperti laki-laki sombong ini. Melihat serangan yang cukup cepat dan dasyat ini, Loa KHI cepat menggerakkan kedua tangannya untuk menangkap pergelangan tangan lawan. Memang yang mendorong dia maju adalah supaya dia dapat menyentuh tubuh atau memegang lengan wanita cantik itu, maka melihat serangan lawan, dia berusaha secepatnya untuk menangkap pergelangan tangan lawan dan akan memegangnya dengan kuat dan mesra. Namun Chiausi tentu saja maklum akan hal ini dan dia pun tidak sudi membiarkan kedua lengannya dipegang. Dengan cepat dia sudah menarik kembali kedua tangannya dan kini kaki kirinya yang bergerak menemdang dengan cepat. Akan tetapi, sambil tersenyum lebar lawannya menggerakkan tangan ke bawah dengan maksud menangkis atau jika mungkin menangkap kaki yang mungil itu. Sedangkan tangan kiri Loa KHI sudah menyelonong ke depan, ke arah dada Chiausi. Hem Chiausi mendengus marah. Tiba-tiba saja tubuhnya bergerak cepat, kedua tangannya bergerak mendorong ke depan. Itulah pukulan sakti yang merupakan jurus ketiga dari ilmu San In Kun Huat, ilmu ampuh dari Chin Ling Pai. Angin pukulan dasyat langsung menyambar ke depan. Loa KHI terkejut bukan kepalang dan cepat dia berusaha menangkis sambil mengerahkan tenaga kepada kedua kakinya dan tubuhnya untuk menjaga diri. Des! Betapapun kuatnya dia menangkis, tetap saja kedua tangan Chiausi dapat menerobos di antara lengan lawan yang menangkis dan terus menghantam dada. Untung bagi Loa KHI bahwa Chiausi masih ingat bahwa dia hanya bertugas menguji kepandaian lawan, maka dia tidak menggunakan seluruh tenaga singkangnya. Akan tetapi biarpun demikian, tetap saja tubuh Loa KHI yang tinggi besar itu terjengkang dan terbanting ke atas lantai. Dia terengah-engah, merasa dadanya sesak dan sukar bernapas. Karena Loa KHI tidak datang bersama teman-teman sehingga tidak memiliki rombongan, maka tidak ada yang menolongnya dan Hon Hou memberi isyarat kepada pengawal-pengawalnya. Dua orang pengawal cepat maju membantu Loa KHI berdiri dan membawa orang yang masih terengah-engah itu ke tempat duduknya yang agak di belakang. Loa KHI tidak berani banyak cakap lagi dan membiarkan dirinya dituntun kembali ke kursinya, mukanya pucat sekali. Dia telah direbohkan kurang dari lima jurus. Berisiklah para tamu melihat kehebatan Chiausi. Mereka yang tadinya berminat untuk memasuki pemilihan jagoan itu, menjadi kecilnya linya dan langsung mengurungkan niat hati mereka. Tentu saja tidak demikian dengan mereka yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Seorang Tosu sudah mengeluarkan seruan lantas tubuhnya melayang ke tengah ruangan itu. Tosu ini tinggi kurus, mukanya pucat laksana orang berpenyakitan, jubahnya kuning dan matanya sipit seperti orang mengantuk. Sesudah dia menjurah ke arah pangeran, dia melangkah maju tiga langkah dan terkejutlah pangeran itu melihat betapa di atas lantai itu nampak jejak kaki Tosu itu sedalam dua senti. Tahulah dia bahwa Tosu ini amat liat dan telah mendemonstrasikan keliayanya dengan mengerahkan tenaga pada kedua kakinya yang melesak ke dalam lantai ketika dia melangkah perlahan-lahan. Jika tadi Hon Hou menyebutkan nama istrinya dan juga memperkenalkannya sebagai pembantunya untuk menguji para calon jagoan, maksudnya hanya untuk memperlihatkan kepada para tokoh Kang O, khususnya kepada keluarga Chin Ling Pai bahwa di samping Liqiao Si sudah menjadi istrinya, juga membantunya untuk menghimpun tenaga dan menentang Kaisar Lalim. Tetapi tentu saja bukan maksud hati Hon Hou untuk membiarkan istrinya menghadapi semua orang yang hendak mencoba kepandayan. Dia hanya mengajukan istrinya untuk menghadapi kalau-kalau ada di antara tokoh Chin Ling Pai yang maju, maka kini melihat kelihayan Tosu itu, tentu saja Hon Hou merasa khawatir dan tidak membiarkan istrinya menghadapi bahaya. Setelah menjura dan memperlihatkan tenaganya melalui injakan kaki yang meninggalkan jejak dalam di atas batu, Tosu itu lalu berkata kepada Chin Hong Hou, suaranya seperti suara ular mendesis namun dapat terdengar satu-satu sampai di bagian luar tempat itu. Pangeran, harap maafkan kelancangan Pinto. Sebenarnya Pinto datang bukan sekali-kali untuk memperebutkan kedudukan Beng Cu ataupun jagoan nomor satu, melainkan karena telah lama Pinto mendengar nama besar Pangeran sebagai seorang ahli silat yang pandai maka Pinto ingin sekali menguji kebodohan sendiri untuk membuktikan sampai di mana kelihayan Pangeran. Ini merupakan tantangan langsung. Semua orang Kang Hou memandang dengan penuh perhatian karena mereka semua maklum bahwa ucapan itu merupakan tantangan yang tentu didasari urusan pribadi antara Tosu itu dan Pangeran Cheng Hon Hou. Han Hong sendiri mengerutkan alisnya, akan tetapi mulutnya masih tersenyum ramah ketika dia berkata halus dan lantang dalam menghadapi urusan besar ini, kami terpaksa harus melupakan urusan pribadi. Akan tetapi jika Toti yang ingin saling menguji kepandayan dengan aku, dapat saja Toti yang memasuki pemilihan jago menurut yang telah ditentukan. Akan tetapi lebih dulu hendaknya Toti yang memperkenalkan diri. Pinto bernama Chiu Hek Lam dan banyak orang menyebut Pinto dengan julukan yang amat buruk, yaitu Tok Chilang Sian Jin, manusia dewa bertangan racun. Tentu Pangeran belum mengenal nama Pinto, akan tetapi perlu kiranya diketahui bahwa mendiang Gak Song Kam ketua Jeng Hwe Apang adalah sete dari Pinto. Mendengar ini, sebagian besar di antara para tokoh Kang Ong terkejut. Memang nama Tosu ini tidak terkenal dan hanya beberapa orang saja di antara mereka yang banyak melakukan perjalanan ke utara melewati tembok besar mengenal namanya, akan tetapi nama Jeng Hwe Apang tentu saja sudah dikenal mereka. Kiranya Tosu yang lihai ini adalah saudara tua dari mendiang ketua Jeng Hwe Apang, maka tentu saja ilmu kepandainya amat tinggi. Diam-diam Ceng Hon Hou mengerti sekarang, Gak Song Kam, ketua Jeng Hwe Apang itu tewas di tangan dia dan Sin Leong, maka agaknya Tosu ini datang dengan maksud untuk membalas dendam atas kematian ketua Jeng Hwe Apang itu. Dia sama sekali tidak merasa takut menghadapi Tosu ini, akan tetapi untuk menjaga kewibawaannya, dia tak mau begitu saja terjun ke dalam urusan pribadi di tempat itu, apalagi karena dia sedang menghadapi urusan besar. Ah, ternyata Tosu yang ingin menguji kepandain ku. Baiklah, akan tetapi kita tidak boleh melanggar peraturan. Cui yang mulia, kami sekarang menunjuk Dieng Chu dari selatan, yaitu Loh Chiampu Hai Liong Ong Fang Teg beserta Kim Liong Ong Fang San untuk menjadi penguji. Siapa dapat mengalahkan mereka berdua berarti cukup berharga untuk menjadi calon jago nomor satu di dunia. Mendengar ini, Fang Teg dan Fang San segera melangkah maju. Sementara itu, Han Hong sendiri bangkit dari kursinya, menghampiri Chiao Si yang masih berdiri memandang ke arah ibunya seperti orang tertesona, kemudian menggandeng tangan Chiao Si untuk kembali ke tempat duduknya. Dengan sikap mesra Han Hong berbisik. Terima kasih atas bantuanmu, si Moi. Mendengar kedua orang ini, tahulah Tosu itu bahwa dia berhadapan dengan orang-orang pandai. Dia pernah mendengar tentang Lam Hai Sem Lo yang kabarnya kini tinggal dua orang kakak beradik ini. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar, melainkan malah merasa mendongkol karena pangeran itu ternyata tidak mau langsung menghadapinya, melainkan menyuruh kedua orang ini dengan alasan untuk mengujinya. Hal ini dianggapnya sebagai tanda bahwa pangeran itu jari kepadanya, maka dia pun menghadapi dua orang kakak itu dan memandang dengan sinar mata, tajam dari kedua matanya yang sipit. Pintso pernah mendengar mengenai nama besar Lam Hai Sem Lo, katanya dengan nada suara mengejek, pangeran sudah memerintahkan kalian untuk maju, apakah jiwi, kalian berdua, hendak maju berbareng dan mengeroyok Pintro. Ucapan ini biarpun hanya merupakan sebuah pertanyaan, namun bernada mengejek dan merendahkan, maka kedua orang datuk dari selatan itu tentu saja menjadi marah sekali. Mereka tadi maju hanya untuk memperkenalkan diri kepada para tamu sesudah nama mereka disebut-sebut oleh pangeran, bukan sekali-kali hendak mengeroyok Tosu itu. Kim Leong Ong Fang San, kakek berkepala gundu lonjong yang bertubuh kecil pendek seperti kanak-kanak, yang hanya memakai celana tanpa baju dan kakinya pun telanjang, sudah meloncat ke depan. Dengan lengan kiri yang dihias gelang emas tebal dia berkata, suaranya sungguh mengejutkan, karena lantang besar tidak seperti bentuk tubuhnya. Tosu bulukan. Tak kabur sekali ucapanmu. Menghadapi seorang Tosu bulukan semacam engkau, cucuku pun akan berani. Sayang aku tidak pernah punya cucu. Maka biarlah aku mencoba, hendak kulihat apakah kepandaianmu seluas mulutmu. Tuaku, mundurlah, biar aku yang menghajar manusia sombong ini. Hei Leong Ong Fang Tak mengerutkan alisnya, lantas mundur sambil berkata, hati-hati, jangan pandang rendah dia. Hei Leong Ong yang tahu akan kemarahan adiknya merasa khawatir karena ketika menghadapi seorang lawan tangguh seperti Tosu ini, kemarahan merupakan hal yang amat merugikan dan mengurangi kewaspadaan. Sekarang dua orang itu sudah saling berhadapan. Keduanya sama kurusnya, hanya yang seorang tinggi dan yang lainnya pendek kecil. Semua orang Kang Ong yang hadir di situ memandang dengan penuh perhatian dan hati tegang karena mereka semua mengenal siapa adanya Kim Leong Ong, sedangkan Tosu tua itu tidak begitu dikenal karena memang jarang muncul di dunia Kang Ong. Oleh karena yang hadir di dalam pertemuan besar ini merupakan tokoh-tokoh campuran, banyak pula yang terdiri dari tokoh-tokoh kaum sesat, maka di antara mereka ini sudah ramai mengadakan pertaruan. Dan rata-rata menurut anggapan mereka, Kim Leong Ong menduduki tempat tunggul, bahkan ada yang mempertaruhkan uang sebesar dua kali lipat menjagoi kakek pendek kecil itu. Tok Chi Yang Sian Jing memandang dengan alis berkerut kepada calon lawannya, kemudian berkata, suaranya halus dan penuh penyesalan, Kim Leong Ong, engkau adalah seorang tokoh jauh di selatan sana, sedangkan Pinto selamanya berada di utara. Kiranya sampai kita dua orang tua mati oleh usia pun kita tak akan dapat saling berjumpa, apalagi harus saling berkelahi seperti lawan. Oleh karena itu, Pinto menyesal sekali harus berhadapan denganmu, sebab sebenarnya kedatangan Pinto ini hanya ingin menghadapi pangeran. Cukup, Tok Chi Yang Sian Jing. Apabila engkau takut, masih belum terlambat bagimu untuk cepat-cepat mengundurkan diri Kim Leong Ong yang bersama Hai Leong Ong. Kakaknya itu memang sudah lama menjadi kaki tangan pangeran Cheng Hon Hou, sudah memotong dengan suara lantang dan sikap merendahkan. Marahlah Tosu itu. Kini mukanya menjadi merah dan tidak pucat seperti biasanya, dan biarpun matanya masih sipit, akan tetapi tidak seperti orang mengantuk lagi. Engkau hendak menjadi perisai bagi pangeran. Bagus, majulah, orang sombong bentak Tosu itu dan dia pun sudah menggerakkan jari-jari tangannya sehingga terdengar bunyi berkeretakan pada buku-buku jari tangannya dan kedua tangan itu kini nampak kehijauan. Kiranya kakek ini memang memiliki ilmu yang amat mengerikan, dan kalau sudah begitu, sepasang tangannya merupakan benda-benda yang lebih berbahaya daripada sepasang senjata tajam, karena kedua tangan itu dari jari-jari tangan sampai ke siku yang berwarna kehijauan, mengandung hawa beracun yang amat berbahaya bagi lawan. Itulah sebabnya mengapa dia berani menerima julukan Tok Chiang, si tangan racun. Akan tetapi, Kim Leongong Fang San menyeringai melihat ini. Dia sendiri adalah seorang ahli tentang racun, maka biarpun dia tahu betapa hebat dan berbahayanya kedua tangan lawan itu, namun dia tidak menjadi gentar. Kedua tanganmu itu hanya baik untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Bagaiku tidak ada harganya sama sekali, seperti dua batang gagang sapu butuk dia mengejek. Tok Chiang Sian Jin menjadi semakin marah. Memang cerdik Kim Leongong ini. Pada saat menerima peringatan dari kakaknya tadi, dia pun sadar akan kemarahan yang membakar hatinya, maka dia sengaja mengeluarkan ejekan-ejekan untuk membakar hati lawan. Dia berhasil, karena kini Tosu itu menjadi semakin marah dan dengan geringan dasyat, dia sudah maju menyerang lawan yang bertubuh pendek kecil itu. Kini keadaannya menjadi terbalik, bukan Kim Leongong yang dicekik kemarahan, melainkan lawannya. Tok Chiang Sian Jin menyerang dengan kedua tangan terbuka, sepuluh jari-jari tangannya mencengkeram dari kanan-kiri dan sebelum serangan itu sampai, hawa pukulannya yang mengandung hawa beracun itu sudah menyambar lebih dahulu dengan dasyatnya. Akan tetapi, mendadak nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu kakek kecil itu lenyap dari depannya, tubuhkan dan cengkeramannya mengenai tempat kosong dan begitu merasa ada angin menyambar dari kanan, Tosu itu cepat membalik dan menangkis. Kiranya, Kim Leongong telah mempergunakan kecepatan gerakannya dan mengandalkan tubuhnya yang kecil dan gesit itu untuk menyelingap ketika tadi lawannya menyerang dan cepat memberi pukulan balasan dari arah kanan. Duh! Lengan Tok Chiang Sian Jin bertemu dengan gelang emas tebal yang melingkar di lengan kiri fangsan dan akibatnya, tubuh Tok Chiang Sian Jin terdorong ke belakang dan agak terhuyung. Terkejutlah Tosu ini dan makalumlah dia bahwa kakek kecil pendek gundul telanjang ini mempunyai tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya. Karena itu, dia pun cepat menerjang lagi dengan memperlipat gandakan kecepatan gerakannya. Maka terjadilah perkelahian yang seru dan sangat dasyat. Kim Leongong fangsan sudah mengeluarkan sebuah bungkusan sambil berloncatan ke sana sini, lalu membalurkan bubuk putih ke atas lengannya. Itulah bubuk penolak racun. Sesudah ini, dia dapat menangkis dan mengadu lengan dengan lawannya, tidak seperti tadi yang menggunakan gelang emas untuk melindungi lengannya dari hawa racun yang keluar dari lengan lawan. Memang tak percuma kalau Kim Leongong menjadi tokoh nomor dua dari Lem Hai Sem Lo yang ditakuti oleh semua tokoh di dunia selatan. Ilmu kepandainya memang sangat hebat, gerakannya aneh dan cepat, dan biarpun kaki tangannya kecil-kecil, tetapi setiap gerakan kaki dan tangan itu mengandung hawa pukulan yang kuat, sehingga bahkan tosu itu sendiri sampai beberapa kali terhuyung kalau mereka terpaksa mengadu tenaga. Banyak di antara mereka yang bertaruh dan menjago Kim Leongong menjadi kecele. Ada yang bertaruh bahwa dalam waktu kurang dari 30 jurus tosu itu tentu akan kalah. Akan tetapi ternyata tosu itu hebat bukan main. Dia bisa mengimbangi semua kelincahan Kim Leongong dan sesudah bertanding selama 50 jurus, ternyata kakek itu sama sekali tidak kalah, bahkan terdesak pun tidak. Sungguh pun dia sendiri juga tidak mampu mendesak kakek kecil itu. Setelah perkelahian itu berlangsung kurang lebih 60 jurus, mendadak Tok Chi yang Sian Jing meloncat mundur dan keluar dari lapangan pertandingan lalu membalikan tubuh menghadapi pangeran Cheng Hon Hou yang sejak tadi terus menonton dengan penuh perhatian, menjura dan berkata, sekarang Pinton mengharapkan agar pangeran sendiri. Baru sampai di situ dia berbicara, tiba-tiba ada angin dasyat menyambar dari belakang, memukul ke arah lambungnya. Bukan main kagetnya Tok Chi yang Sian Jing. Cepat-cepat dia membalik untuk mengelak dan menangkis. Plak! Des! Tubuh tosu itu terpelanting dan roboh, dari mulutnya keluar darah segar karena biarpun dia berhasil menangkis pukulan Kim Leong Ong, akan tetapi tangkisannya kurang tepat dan pukulan kakek pendek kecil itu masih meleset sehingga mengenai punggungnya. Tosu itu bangkit duduk lantas memejamkan matu untuk mengumpulkan hawa murni dan menahan dadanya yang terguncang hebat. Walaupun dia tidak sampai terluka separah kalau pukulan itu mengenai lambung, namun dia sampai muntah darah dan tentu saja dia tidak mungkin dapat melanjutkan pertempuran. Sungguh curang cuwi kaisan membentak dengan suara lantang. Pemuda gagah murid Xiao Lim Pai ini menegur marah sekali. Kim Leong Ong hanya tersenyum mengejek ke arah pemuda itu. Melihat betapa di antara para orang Cheng Ho yang hadir itu banyak yang memperlihatkan muka tak senang, Cheng Hon Hong cepat bangkit berdiri dan berkata dengan suara yang halus namun berwibawa dan terdengar sampai jauh di luar. Cui, hendaknya Cui bersikap adil. Tidak ada kecurangan terjadi di sini. Siapa bilang tidak curang? Bukan aku hendak membela Tok Chi Yang Sian Jin, akan tetapi kami semua tadi melihat Tosu itu sedang bicara dengan pangeran ketika Kim Leong Ong menyerangnya dari belakang. Secara curang sekali Chiu Kaisan berteriak lagi dan banyak tokoh Kang Ong, terutama sekali yang berasal dari golongan bersih, mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka dengan ucapan pemuda gagah itu. Akan tetapi pangeran Cheng Hon Hong tersenyum. Itu adalah kesalahan Tosu itu sendiri, pertandingan belum selesai dan aku menghitung sendiri bahwa Tosu itu telah dapat melayani Kim Leong Ong sampai 50 jurus terdengar suara orang lain membenarkan. Sekarang Cheng Hon Hong tersenyum semakin lebar dan dia mengangkat kedua tangan ke atas untuk minta para tamu diam. Setelah mereka semua itu tidak berisik lagi, dia lalu berkata, suaranya jelas dan halus. Cui sekalian yang sudah lama berkecimpung di dunia Kang Ong tentunya tahu bahwa syarat untuk menjadi orang Kang Ong bukan hanya tergantung kepada kepandaian silat saja, melainkan juga membutuhkan kecerdikan dan ketelitian. Memang betul bahwa kami tadi berjanji kepada siapa yang bisa menandingi istri saya selama 50 jurus maka dia berhak untuk menjadi calon jagoan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berjanji tentang 50 jurus itu terhadap dua orang pembantu kami, yaitu Hei Leong Ong dan Kim Leong Ong. Karena tidak ada perjanjian maka ibu melawan mereka pun tidak terbatas jumlah jurusnya. Tadi dalam keadaan belum ada yang kalah ataupun menang, Tok Chiang Sian Jin menghentikan ibu secara setihak tanpa memberitahu kepada Kim Leong Ong, maka kalau dia sampai terpukul, baik dari belakang maupun dari depan, bawah atau dari atas, hal itu adalah kesalahannya sendiri karena dia telah ceroboh dan lengah. Bukankah demikian, Cui? Ucapan yang dilakukan dengan suara halus dan penuh wibawa itu diikuti oleh kesunyian yang lengang karena semua tamu saling pandang dan mereka semua mau tak mau harus membenarkan pembelaan pangeran itu. Memang tadi pangeran itu berjanji tentang ujian selama 50 jurus dalam menghadapi istri pangeran itu dan terhadap dua orang pembantunya itu dia tidak berjanji apa-apa. Oleh karena itu, kekalahan Tok Chiang Sian Jing merupakan kekalahan mutlak walaupun kekalahan itu adalah akibat dari kelengahannya bukan akibat dari kalah tinggi ilmunya dibanding dengan Kim Lyong Wong Fang San. Pinto yang bodoh Pinto kena ditipu orang Pinto mengaku kalah tiba-tiba Tosu itu bangkit berdiri dengan muka pucat dan matel bersinar memandang kepada pangeran itu menjura lalu dengan langkah lebar dia meninggalkan tempat itu sambil mengusap darah dari ujung bibirnya Semua tamu hanya mengikuti langkah Tosu itu dengan pandang matu dan sekarang tidak ada lagi yang mau mencampuri karena orang yang bersangkutan sendiri sudah mengakui kebodohannya dan mengaku kalah Karena ada yang merasa penasaran berturut-turut terdapat beberapa orang tokoh yang belum mengenal betul kepandaian Lem A.S.M.L.O. maju memasuki ujian calon jagoan nomor satu di dunia Namun satu demi satu mereka itu dikalahkan oleh Kim Lyongong atau Hai Lyongong yang maju bergantian Bagi mereka yang sudah tahu akan kelihayan Lem A.S.M.L.O. Siang Siang sudah kuncup nyalinya dan tidak berani maju Sesudah tujuh orang calon semua kalah kini agaknya tidak ada lagi yang berani maju Melihat ini diam-diam pangeran Ceng Hon Ho merasa amat penasaran Tak mungkin di antara tokoh Keng O tidak ada yang mampu mengalahkan Lem A.S.M.L.O. pikirnya Apalagi di situ terdapat tokoh-tokoh Cien Ling Pai yang belum bertindak sesuatu Siapa lagi yang akan maju mencoba kemampuannya Hai Lyongong Fang Teg berkata dengan suaranya yang lantang Akan tetapi para tamu hanya saling pandang dan agaknya tidak ada lagi yang berani maju Pangeran Ceng Hon Ho bangkit berdiri Cui Kenapa Cui merasa sungkan Saya percaya bahwa di antara Cui masih banyak orang pandai Ataukah hanya demikian saja kepandaian para tokoh Keng O Sungguh di luar dugaan kami kalau di dunia Keng O ini tidak ada tokoh yang mampu menandingi Lem Hai Sama Lu Ucapan itu halus tetapi juga bernada mengejek dan membakar Semenjak tadi wajah Cia Gio Keng sudah merah sekali dan dia sudah hendak bangkit berdiri akan tetapi adiknya Cia Bun Ho memegang lengannya dan berbisik Enci Lam Hai Sem itu terlalu lihai bagimu Biar Cia Gio Keng wanita berusia setengah abad yang nampak cantik dan gagah itu menjawab dengan bisikan mendesis hingga membuat beberapa orang tamu yang duduk dekat menengok Aku tidak takut Kalau kalahpun biar aku mati di depan mati anak durhaka itu jelaslah bahwa sumber kemarahan wanita ini adalah melihat putrinya minta izin dulu darinya juga melihat putrinya itu membantu pangeran yang hendak memerontak itu Enci tindakan itu kurang bijaksana Apakah engkau ingin semua orang Kang Ong tahu akan pertentangan antara engkau dengan putrimu sendiri Biarkan aku saja yang maju mereka itu bukan lawanmu melainkan lawanku Sebelum Cia Gio Keng dapat membantah disetujui oleh istrinya yaitu Yapin Hang dan juga Yap Kun Leong yang maklum bahwa dua orang kakek dari selatan Lam Hai Semel itu memang lihai sekali sekali bergerak Cia Bun Hong sudah meloncat ke depan